jangan langsung disimpan jangan langsung disimpan jangan langsung di charger bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan share beberapa tips untuk merawat baterai drone kita agar tetap awet digunakan sampai bertahun-tahun kali ini saya beritahu kalian tentang bagaimana sih menyimpan baterai biar awet baterai drone biar tidak kempung tips yang pertama itu kalian jika jangka waktu yang lama tidak menggunakan baterai drone kalian untuk terbang gitu ya kalian yang pertama harus men-storage storage itu dia baterai dalam keadaan setengah setengah itu dayanya ya dayanya itu ada setengah tidak kosong dan tidak penuh kenapa tidak kosong dan tidak penuh karena pada saat baterai itu kosong maka ini kan cairan ya di dalamnya di dalam baterai itu ada cairan cairan lipo gitu ya cairan litium polimer waktu dia keadaan kosong tidak ada daya dia bisa merusak sel baterainya sel baterainya tersebut bisa rusak terus yang kedua kenapa dia tidak boleh penuh begitu juga sebaliknya kalau misalkan dia penuh dia juga akan rusak karena dalam posisi dia dia penuh itu akan apa namanya membuat cell itu tidak stabil ya karena dia emang standarnya harus posisinya storage posisinya setengah kayak gini ya setengah posisinya baterai drone apapun sama sebenarnya semua baterai ya gak cuman baterai drone aja kalau mau disimpan lama dia harus posisinya setengah cara ngecasnya untuk punya saya ini baterai pentem 4 ya untuk ngecasnya biar setengah dia diusahakan mempunyai hub charging yang ada soketnya untuk storage ya ini ini charging yang satu storage jadi yang storage ini dipindah ininya soketnya posisi soketnya ini dipindah ke storage jika ini storage jika ini charging dipindah ke charging oke untuk tips selanjutnya yang bukan fan tempat ya baterai pesawat untuk pesawat plane atau untuk drone yang lain kalian bisa menggunakan ini ya IMAX Balance Charger IMAX Balance Charger ini yang ada monitornya gini ya jadi gampang kita untuk meng-setnya set mau kita storage atau kita charger fast charging atau fitur-fitur lainnya banyak ya untuk baterai semua drone pun bisa disini lengkap lalu ya untuk pemakaian baterai selanjutnya biar tidak cepat rusak tidak cepat kembung gitu ya selanjutnya setelah kita menggunakan baterai ini untuk terbang setelah kita gunakan sampai habis jangan langsung disimpan jangan langsung disimpan jangan langsung di charger jangan langsung disimpan itu maksudnya jangan langsung disimpan di tempat yang pengap di dalam tas atau di dalam plastik yang tidak ada rongga udaranya lebih bagusnya setelah dipakai habis gitu ya udah lobet tinggal 1 bar atau sudah tidak ada dayanya lagi lebih bagus didinginkan didinginkan bisa di AC kalau ada AC di kipas angin atau didiamkan saja setengah jam baru di charge lebih lama lebih bagus kenapa baterai ini tidak boleh langsung disimpan di dalam tas tempat atau tempat yang pengap karena sekali lagi baterai ini isinya itu lithium polymer cairan karena setelah kita terbang itu dia panas ya pasti panas rata-rata baterai kalau setelah dipakai pasti panas makanya dia di biarkan dulu di tempat yang terbuka gitu ya kalau di dalam tas pun bisa tapi jangan ditutup tasnya kalau bisa karena dia akan menyebabkan baterai itu kembung baterai saya ini sudah sedikit kembung ya karena sering saya habis pakai untuk terbang langsung saya tutup di tas yang pengap tidak ada udara yang keluar jadi ada sedikit kembung saya agak menyesal juga makanya saya kasih tahu teman-teman biar baterainya bisa awet bisa dipakai bertahun-tahun dan ini baterai ini saya pakai sudah dari tahun awal 2017 jadi sekarang sudah jalan sekitar 18, 19, 23 tahunan dan tetap masih bisa dipakai Alhamdulillah walaupun masih ada kembungnya sedikit ada dua ini satunya ini masih tidak terlalu parah masih oke lah ini yang ini yang parah kembungnya itu kan kelihatan bengkok yang garis tengah ini itu makanya saya bagi tips biar baterai kita tetap aman awet oke itu dia beberapa tips yang bisa saya bagikan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah langsung kalau misalkan suka sama video ini silahkan di like kalau enggak suka silahkan dislike terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati